Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jadi pada video kali ini saya akan berbagi trik cara untuk menghapus aplikasi yang tidak bisa dihapus terbaru di tahun 2023 untuk contoh kasus seperti ini ya teman-teman bisa kalian saksikan jika teman-teman menemukan aplikasi yang sejenis ini nah disini saya akan mencoba menghapus seperti ini saya klik tahan lama kemudian saya klik uninstall kita klik uninstall oke nah maka aplikasi ini balik-balik lagi seperti ini kemudian gimana caranya kita coba dengan cara yang kedua disini kita klik di bagian tekan tahan lama kemudian pilih di bagian info aplikasi seperti ini kita tunggu sebentar nah kemudian disini juga tidak ada menu uninstall ya teman-teman bisa kalian saksikan disini hanya ada menu paksa berhenti dan bersihkan cacet disini tidak ada menu uninstall nah kemudian gimana caranya jika kita menemukan aplikasi yang serupa yang sejenis ini tidak ada menu uninstall caranya bisa kalian kembali dulu seperti ini oke lalu kalian klik di bagian menu pengaturan lalu kemudian ketikan di pencerian ini aplikasi admin perangkat atau administrator perangkat ya ketikan saja aplikasi seperti ini admin disini sudah ada muncul untuk menunya aplikasi admin perangkat atau juga kalian ketikan dengan kata kunti pencarian administrator perangkat langsung saja kita klik seperti ini kita klik nah maka ini dia untuk aplikasi yang tadi tidak bisa dihapus tersebut disini kita klik langsung klik seperti ini kemudian kita pilih di bagian non aktifkan aplikasi admin perangkat ini kita klik dan kita klik oke nah setelah mati seperti ini maka berikutnya disini kita tinggal kembali saja kembali kembali sekarang kita akan coba hapus dari sini ya teman-teman kita klik tahan lama kemudian kita klik di bagian info aplikasi seperti ini nah disini sekarang sudah muncul untuk menu uninstallnya ya teman-teman padahal tadi sebelum kita menon aktifkan untuk aplikasi admin perangkatnya disini tidak ada menu uninstall nah langsung saja disini kita klik di bagian uninstall kita klik uninstall oke kita tunggu sebentar oke kita tunggu bisa kalian perhatikan disini apakah aplikasinya akan hilang atau tidak nah oke segitu dulu mungkin untuk informasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh